Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Bo di Bo Pro Channel hari ini kita mau sama-sama belajar ngakalin sih bukan belajar ya ngakalin chord gantung ya rata-rata teman-teman kalau ketemu chord B itu B minor ya itu agak sulitan terutama teman-teman yang masih belajar B minor kan chord full chord ya atau chord gantung atau chord palang orang-orang menyebutnya nah sekarang kita ganti saja yang B begini tadinya kita ganti jadi begini B7 B minor tadi B7 jadi senar 2 kolom 3 itu pakai jari manis disini terus jari tengah ada di kolom 2 nah tunjuk ada di bas atau di senar 5 kolom 2 hanya seperti itu gitu ya jadi ini gitu jadi dengan B7 ya misalnya contohnya lagunya selam seven misalnya kita ganti B nya menjadi B7 kita ganti B nya menjadi B7 lagunya atau lagunya misalnya lagunya dewa ya aku terima suratmu dan aku baca dan aku merganti ya jadi aku terima suratmu ya B nya begitu ya aku terima suratmu dan aku baca dan aku merganti begitu pula dengan chord gantung minor lainnya misalnya B yang tadi disini kita C kres tinggal geser saja berarti ya posisi nya tadi B nya begini kita butuh di cek kres terus tinggal geser disini misalnya apa-apa ya ya tinggal ganti begini aja begitu ya oke itu untuk mensiasati teman-teman yang mungkin chord gantungnya belum bunyi masih begitu ya nah kita lo kayaknya begini agak mendingan lah gitu oke dan di video berikutnya kita akan belajar untuk yang mayor nya kalau yang tadi kan khusus minor ya video berikutnya kita belajar untuk mayor nya oke jadi tetap di bopro channel kalau kita setiap hari itu upload video baru ya jadi biar gak ketinggalan silahkan di subscribe dan di like terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Sampai jumpa.